Pemirsa Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana akan membangun fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di Kelurahan Tanjung Pinang Barat. Eks kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan ini akan direnovasi. Inilah gedung bekas kantor DP3 Tanjung Pinang yang terletak di Jalan Riau, Tanjung Pinang Barat. Gedung yang berdiri di atas lahan 788 meter persegi ini nantinya akan menjadi fast case bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tanjung Pinang telah merampungkan dokumen perencanaan renovasi bangunan. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini telah disiapkan sebesar 1,1 miliar rupiah. Kami sudah menyelesaikan juga dokumen perencanaan di lokasi di Waksud. Tahapan saat ini adalah tahapan untuk tender pembedahan penyedia. Sama semudah-mudahan 1 bulan ke depan kita sudah dapat memilih dan mengetahkan penyedia sesuai dengan ketatuan kebelahan. Untuk 1 bulan ke depan mudah-mudahan proses fisiknya sudah bisa kita mulai. Dengan pembangunan fast case di Kecamatan Tanjung Pinang Barat ini, diharapkan akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan.